Assalamualaikum pemirsa dairi, apa kabar? Semoga kita semua tetap berada dalam rindangan Allah SWT. Sebuah negeri yang eksotis, perpaduan keindahan dua budaya timur dan barat. Setelah mencoba memasak makanan khas Turki, membeli es krim, dan berkunjung ke Benteng, kini saatnya saya ajak kalian melancong lebih jauh di Kota Seribu Mesjid, Istanbul. Semoga punya anak kayak gini, amin. Eropa, Asia, sinyalnya aja bingung. Kepanggilan kita nggak dapat sinyal dari tadi. Masjid Al-Fatih merupakan salah satu contoh terbesar arsitektur Islam di zaman Usmani. Didirikan antara tahun 1463 hingga 1470 di bekas gereja Bizantium yang mengalami kehancuran sejak Perang Salib keempat. Nah pemirsa, sekarang aku mau menuju Masjid Al-Fatih yang katanya ada di dalam sana. Sekarang kita lihat yuk, ayo! Masya Allah, pemirsa daya ini, lihat deh. Ini Masjidnya. Masjid ini dibangun pada tahun 1470. Masjid ini dibangun pada tahun 1470. Ini Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih itu adalah belia orang yang sangat besar sekali, orang yang sangat kuat sekali karena beliau bisa merebut kekuasaan, ya kan, kekuasaan dan dia bisa menegakkan agama Islam dengan baik. Masya Allah. Ini apa? Ini makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Oh pemirsa ini makamnya. Nah, buat pemirsa yang belum tahu, Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Turki yang paling terkenal. Al-Fatih yang berarti sang penakluk, merupakan julukan yang ia dapatkan setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel dan Kekaisaran Romawi pada tahun 1453. Jadi makamnya di dalam sini? Dalam yang itu, tapi sekarang di renovasi. Oh, oke. Makam Fatih. Di sini banyak kucing ya? Iya, banyak kucing. Orang-orang tidak membunuh kucing atau anjing di jalan-jalan. Oh, disayang semua? Iya. Sebetulnya masjid ini dibangun pada tahun 1470, tapi 1766 ada gempa bumi besar dan masjidnya sedikit hancur. Nanti waktu itu Sultan yang baru dia membangun lagi. Masya Allah. Oh, megah sekali masjid ini. Semakin berjalan ke dalam, semakin membuat saya takjub akan keindahannya. Berkat kemegahan dan keindahannya, membuat saya ingin merasakan nikmatnya menunaikan ibadah sholat di masjid ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.